Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua apa kabar anda hari ini semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan sekarang kita sudah di sirkuit Mandalika dan kita sedang menyaksikan aktivitas pengaspalan di lintasan runoff tikungan yang ke-12 kawan-kawan ya pada hari ini akan dilakukan pengaspalan lumayan panjang di lintasan runoff tikungan yang ke-12 dan sampai di tikungan yang ke-13 seperti yang kita lihat bersama disini banyak sekali barisan dump truck yang sudah siap untuk menumpahkan material aspal pada alat finisher sebelum dihamparkan dengan menggunakan alat finisher kawan-kawan oke kawan-kawan ikuti terus video ini dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika Sampirampung mantap sekali lagi ini adalah aktivitas pengaspalan di lintasan runoff tikungan yang ke-12 dan ke-13 lintasan sirkuit mandalika dan setelah lapisan kedua kita tahu bersama akan dilanjutkan dengan lapisan ketiga dan lintasan trekline selesai untuk lapisan ketiga kawan-kawan kita akan pantau terus lintasan sirkuit mandalika baik itu runoff trekline dan lintasan seluruh kiri dan kanan sudah hampir sempurna hanya ada beberapa bagian yang masih belum tersambung secara sempurna dan bisa dikatakan sudah hampir rampung untuk lintasan keseluruhan dari sirkuit mandalika sendiri kawan-kawan sedangkan untuk progres se-concrete barrier maupun pagar pembatas tribun juga sedikit lagi hanya ada di beberapa titik yang masih belum disempurnakan dan PR terpenting ialah fasilitas pedog risk control dan medical center yang masih dalam progres pengkebutan saat ini dan kita semua harus optimis bahwa sirkuit mandalika akan bisa dirampungkan sesuai target yang telah dijadwalkan dan mudah-mudahan lolos homologasi dari FIM sendiri dan kita akan tunggu kawan-kawan oke sekali lagi kita sedang memantau aktivitas pengaspalan yang sedang berlangsung di lintasan runoff di kungan yang ke-12 dan ke-13 dan ini adalah bentuk penyembuhan runoff yang selama ini belum diaspal baru sebatas disiram dengan prime coat dan setelah ini maka pengaspalan untuk lapis kedua lintasan sirkuit mandalika akan dilanjutkan dan akan segera tersambung di tikungan yang ke-17 mantap ya inilah hasilnya untuk sementara pada pengaspalan kali ini dikerahkan dua alat finisher yang dan alat-alat tandem ruler masih parkir di belakang dan alat-alat ini akan segera siap untuk memadatkan hasil pengamparan aspal yang sudah dilakukan oleh alat-alat finisher kawan-kawan selamat menikmati 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 tikungan yang ke-11 diantara tikungan yang ke-11 dan ke-12 lintasi bawah lintasan sudah dipasangkan gorong-gorong beton di bawah lintasan diantara tikungan yang ke-11 dan ke-12 pembuangan air dari tunnel yang kedua akan melewati sistem rainas ini selanjutnya akan bermuara di Laguna mantap